Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini saya akan membahas saffron hasilnya setelah saya minum saffron untuk saat ini otw botol kedua jadi buat kalian yang ingin tahu apa aja yang saya rasakan yang sudah saya rasakan setelah minum saffron ini simak terus ya video ini lanjutan dari video-video saya yang sebelumnya yang seputar saffron kalian yang udah ngikutin channel ini pasti udah tahu ya kalau saya tuh sudah beberapa kali bikin video seputar saffron persafronan gitu loh dan topik saffron itu di channel anime Nani itu yang saat ini itu sedang menjadi bintang utamanya gitu loh web jadi saya tinggal bikin lanjutannya gitu loh dan video ini tuh sebenarnya saya bikin itu untuk mempraktekkan apa yang akhir-akhir ini tuh sudah saya pelajari dari babang dndc dari channel beliau saya belajar bagaimana bikin video dan dari channel beliau babang dndc saya belajar bagaimana mengelola channel jeruan channel yang baik dan benar karena video yang sudah senior dan pasti sudah sangat paham ya dalam per-youtube-an dan juga per-channel-an perjeroan channel gitu loh dan di video kali ini saya enggak membawa sampel saffron seduhan ya karena sudah saya bikin tadi sore dan sudah saya minum di samping itu juga gelasnya enggak ada karena untuk satu gelas transparan itu saya cuma punya satu yang selalu saya pakai buat nyeduh saffron di video itu loh itu gelas pribadi saya ya ada sih gelas lain yang transparan tapi saya nggak berani pakai karena itu bukan punya saya takutnya nanti saya itu terciduk memakai gelas bukan milik sendiri untuk bikin video saya takutnya itu jadi saya nggak bikin nggak bawa sampelnya ya di video kali ini ya mungkin di next video saya akan membawakan sampel yang sudah saya seduh gitu loh dan kali ini sesuai judul yang akan saya contohkan yaitu botol-botolnya ya botol pertama yang sudah habis ini lagi botol kedua otw dan yang akan saya sedihkan kali ini itu hasil yang saya rasakan yang pasti ya yang jelas terasa ya itu bisa mengurangi PMS yaitu mengurangi ketidak nyamanan ketika akan datang bulan itu yang pertama kali saya rasakan yang maksudnya yang begitu jelas terasa gitu loh ya karena sebelum saya mengkonsumsi saffron beberapa bulan yang lalu gitu loh ya itu setiap kali saya mau datang bulan itu rasanya itu udah kayak orang orang mau ngelahirin bayi udah kebanyakan orang mau ngelahirin bayi itu udah kayak apa rasanya udah kadang itu sampai meriangi udah sakit semuanya lah ya kalian pasti udah tahu sendiri ya rasanya mau PMS itu seperti apa sudah moodnya kadang itu boring boringan kadang juga bete kadang juga berperan nggak jelas nah itu bisa begitu badan seluruhnya sakit ya sakit semuanya gitu loh itu yang saya rasakan dan setelah saya mengonsumsi saffron itu yang saya lihat perbedaannya rasakannya itu menjadi lebih baik gitu loh jadi perbedaannya itu biasanya tuh setelah apa namanya menjelang datang bulan gitu itu rasanya itu ya ya biasa sih ya apa namanya akan menunjukkan tanda-tanda kalau mau datang bulan tapi nggak sesakit dahulu gitu loh kalau dahulu kan Masya Allah sampai sekadang saya Allah mau datang bulan juga kayak ngelahirin bayi gimana kalau ngelahirin bayi beneran lagi gitu loh itu yang pertama jadi itu bisa mengurangi rasa ketidak nyamanan ketika hendak datang bulan yang pertama itu ya kemudian yang keduanya itu yang pasti itu bisa memperbaiki suasana hati atau mood itu yang jelas ya karena memang tujuan awal saya mengonsumsi saffron itu memang tujuan keduanya lah ya kalau yang pertama saya kan untuk mencegah diabetes ya karena saya paling takut sama diabetes ya karena ibu saya dan bapak saya itu diwafatkan itu karena penyebabnya itu adalah diabetes jadi saya sangat takut sebagai anaknya saya sangat takut sekali karena diabetes ya karena diabetes itu kan penyakit yang menyerang siapa aja nggak tuh nggak muda itu bisa kena semuanya dan itu yang lagi ngetrend penyakit itu dan untuk itulah saya mengonsumsi saffron tapi untuk hasil dari untuk yang mencegah diabetes saya belum tahu ya karena kan saya cek gula darah itu yang terakhir kan setahun yang lalu waktu saya pulang Indo dan selama saya di Hongkong ini kembali itu saya belum pernah cek gula darah gula darah jadi saya nggak tahu gula darah saya keadaannya sekarang itu berapa saya nggak tahu ya semoga sih normal gitu loh kemudian untuk yang selanjutnya saffron ini ini yang bisa melawan stres yang ada dalam tubuh kita gitu loh di sampe itu saya kan orangnya kan sorry sampe itu saya orangnya kan memang berperan gitu kadang-kadang ya kadang-kadang juga bawaannya sama anak sendiri aja kadang ya telepon nggak diangkat aja fitur nggak diangkat waktu itu saya udah kadang berluka batin gitu loh untuk itulah kadang-kadang saya tuh merasa di saat-saat boring seperti itu di saat-saat baper nggak jelas hanya karena telepon nggak diangkat sama anak sendiri tuh ya itu pasti saya itu mengonsumsi saffron karena biasanya saya minum saffronnya itu sore pemirsa sore di samping apa namanya karena kesahadian itu kan biasanya kan suasana hati dari pagi sampai sore itu itu kan nggak jelas banget itu lah ya itu kadang saya minumnya sore karena kalau pagi saya udah minum habata soda jadi kalau saffron itu jatahnya itu saya minumnya sore di samping memang untuk mempengaruhi apa memperbaiki kondisi hati dan mood itu yang paling pasti kalau saya itu untuk apa namanya memperbagi kualitas kualitas tidur di malam hari karena itu saya minumnya sore dan itu tapi bisa membuat tidur itu jadi lebih pulas gitu lebih jadi yang dulu sebelumnya ya sebelum saya mengonsumsi saffron itu kalau mbak baliknya lepas lagi banyak masalah itu ya itu tidurnya susahnya minta ampun tidurnya susahnya minta ampun banyak kepikiran gitu jadi dengan mengonsumsi saffron ini minumnya sore itu malamnya itu bisa memperbaiki kualitas tidur kita dan di samping itu juga alasan kenapa saya minumnya saffron itu sore itu karena kalau minumnya siang itu ya itu atau pagi itu biasanya ngantuk karena ini reaksinya pertama itu enggak lama itu ya itu pasti bikin badan itu ngantuk gitu loh jadi saya minumnya sore dan setelah itu biasanya itu malam saya sambung dengan rimpang atau rempah sama madu gitu jadi itu yang membuat kualitas tidur itu jadi lebih berkualitas gitu loh jadi tidurnya tuh udah kayak bleksek gitu loh jadi istilahnya tuh kalau tidur saya mau tidur gitu ya ibaratnya mau dipopong ke musola itu sudah kerasa saking pulasnya gitu loh kemudian manfaat lain yang saya rasakan setelah mengonsumsi saffron itu yang saya rasakan itu menurunkan selera makan itu yang pasti jadi sebenarnya saffron itu pas banget buat kalian yang memang lagi ingin menurunkan berat badan atau memang yang lagi dalam program diet itu ya buat para ibu ibu emak emak jadi saffron ini itu bisa menahan rasa lapar gitu loh jadi kita itu nggak mempunyai keinginan untuk makan yang berlebihan itu yang membuat saffron itu sangat baik untuk diet karena itu jadi memang saya sendiri tuh ya selama saya mengonsumsi saffron itu ya itu memang rasa laparnya itu nggak kebangetan gitu loh di samping itu juga bisa ditahan gitu loh kadang itu saya makan itu kalau benar-benar sudah terasa laparnya minta ampun itu saya biasanya baru keinginan ada keinginan untuk makan gitu loh jadi nggak ada keinginan untuk dibanding sebelumnya kan kadang-kadang kan suka memil apa-apa makan yang gorengan yang aneh-aneh gitu ya justru setelah saya mengonsumsi saffron itu keinginan untuk makan itu jadi berkurang untuk itulah kayaknya jadi saya nggak bisa punya badan itu sekarang itu ugal-ugalan itu nggak bisa karena itu tadi jadi makan itu kalau nggak udah lapar banget itu itu kalau sudah saking saya harus berita saya harus berita untuk hidup seharus makan itu baru makan karena itu tadi memang bisa menahan terasa lapar yang berlebihan jadi nggak membuat kita jadi udah lapar dan makan gitu loh itu manfaat yang selanjutnya yang bonus ya kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah itu yang pasti itu karena ini bisa mengelawan kanker ya karena saya sendiri juga sangat takut dengan yang penyakit kronis ya diabetes kanker pokoknya penyakit yang sangat berbahaya itu saya sangat ketakutan untuk itulah saya mengonsumsi saffron dengan tujuan itu tadi yang seperti yang udah saya sering bahas di video-video saya bahwa tujuannya adalah saya untuk mencegah mencegah diabetes yang benar-benar untuk menjaga kesehatan dan yang lain-lainnya itu bonus yang kadang-kadang saya tuh nggak ngerasain gitu loh karena juga kan saffron itu kan bisa membuat untuk kecantikan dari dalam gitu loh ben jadi yang saya dapatkan itu tadi ya yang pertama itu mengulangi rasa sakit saat datang bulan yang keduanya memang bisa memperbaiki mood terutama yang memang kayak saya ya boringan paparan nggak jelas kadang sering betean itu itu cocok sekali mengonsumsi saffron untuk memperbagi suasana hati dan yang pasti setelah itu itu bisa mengendalikan rasa stres dan membuat kita itu bisa lebih nyaman nyaman dan bisa lebih membuat kita itu lebih bisa produktif gitu loh bete gitu ya jadi kayak gitu aja dulu sharing saya di video kali ini kayaknya udah punya kan belum sudah lebih dari 10 menit kayaknya sekian dulu sharing saya di video saffron kali ini semoga video yang sederhana ini bermanfaat sampai ketemu di video saffron saya berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati